Perusahaan bakal caleg di tes kesehatan di RSUD Sumedang. Tes dilakukan selama dua hari oleh tiga dokter spesialis. Tes dilakukan untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Saat ini tercatat setidaknya 400 bakal calon legislatif dari Sumedang di tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Sumedang. Tes dilakukan selama dua hari berupa pemeriksaan fisik, psikotest, dan narkoba. Tes kesehatan dilakukan tiga dokter spesialis, diantaranya jasmani, rohani, dan narkotika, yang dibantu tiga perawat dan dua petugas administrasi. Menurut salah satu bakal calon anggota legislatif, hingga saat ini belum ada kendala yang berarti saat mengikuti tes tersebut, meski cukup banyak dan menguras pikiran. Sementara itu hingga saat ini, setidaknya dua per empat bakal calon legislatif telah selesai di tes. Humas RSUD Sumedang, Iman Budiman mengatakan, RSUD menyediakan tiga ruangan untuk digunakan dalam tes kesehatan kali ini. Pemeriksaan para calon legislatif, itu ada tiga kriteria, yaitu pemeriksaan kesehatan jasmani, kemudian psikotest, dan bebas narkoba. Khusus untuk kesehatan bebas narkoba, dari pihak pemeriksaan daerah Kabupaten Jundang, hanya pemeriksaan saja untuk pemeriksaan urinya, dan setelah hasilnya tidak selesai, kita rekomenasikan ke BNN Kabupaten Jundang. Dalam hal ini, surat kesehatan bebas narkoba dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Jundang. Tes kesehatan ini tidak hanya diikuti bakal calon legislatif untuk Kabupaten, tapi juga untuk provinsi dan DPR RI. Diki Guntara, Bandung TV